Selamat pagi pemirsa, kecelakaan yang melibatkan dua kereta api di stasiun Kalimenur kemarin harus menjadi pelajaran serius. Bukan saja menyangkut penyebab anjloknya kereta, melainkan juga penyebab terus berlanjutnya perjalanan kereta api Argo Willis kemudian hingga insiden serempetan itu terjadi. PT Kereta Api Indonesia harus menyadari jika kasus ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat kejaminan keselamatan dalam perjalanan kereta-kereta yang lain. Jika dalam perjalanan kereta biasa saja jaminan keselamatan ini masih diragukan, bagaimana dengan jaminan keselamatan di kereta cepat yang lebih beresiko? Pemirsa, inilah Editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 18 Oktober 2023 dengan tema Jaminan Keselamatan Transportasi Masal bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edasi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah. Tentunya ini sesuatu yang menjadi keprihatinan ya, bagaimana kereta api yang selama ini kita tahu sudah sangat minim sebetulnya kecelakaan tapi terjadi lagi. Sebelum kita bicara itu, Mas Arief, mohon maaf. Tadi saya membicarakan hal ini. Kita akan melihat dulu ada beberapa berita yang akan diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Matan ini yang akan menjadi bahasan kita dalam editorial, pemirsa dan Mas Arief, terkait dengan transportasi masal khususnya kereta api. Karena kemarin ada dua kereta api yang bukan tabrakan sih Mas ya, serempetan begitu. Yang satu anjlok lalu diserempet oleh kereta berikut. Pertanyaannya melihat catatan PT kereta api yang selama ini sebetulnya sudah baik ya. Bagaimana kita memastikan bahwa kecelakaan ini benar-benar bisa diusut tuntas. Lalu bukan hanya mencari dalam tanda betik kambing hitam, tapi memperbaiki keseluruhannya supaya lebih aman. Bagaimana? Jadi pembelajaran ya. Betul. Salah satu hal yang memang harus kita banggakan dalam situasi ini adalah sampai saat ini kereta api masih menjadi moda transportasi yang aman dan nyaman. Baik dari faktanya maupun imajenya. Namun ini merupakan sebuah momentum buat kita untuk kita jadikan pembelajaran agar hal-hal yang kecil pada akhirnya berdampak sangat fatal itu harus sudah bisa diketahui jauh di depan untuk pada akhirnya membuat proses perjalanan hal-hal yang sifatnya manajemen keseluruhan perkereta api yang di Indonesia itu bisa dipastikan keselamatan. Karena saya jamin keselamatan itu akan menjadi tiang buat servis atau layanan kereta api. Tidak peduli kenyamanan atau apapun itu kalau kita tidak selamat berkendara di kereta api. Kita bertanya juga tadi di dalam berita di headline news jam 7 kan dikatakan bahwa kereta laik jalan, PT Kereta Api juga mengatakan jalurnya laik. Lah kok bisa tiba-tiba bisa ada yang anjlok, bisa ada yang hampir menabraknya, itu ceritanya bagaimana itu Pak Sari? Karena di daerah Kulonprogo itu ternyata ada bantalan batu yang tergerus ya. Bantalan relnya maksudnya ya? Jadi itu yang membuat situasi rel itu tidak stabil dan situasi itu yang pada akhirnya kita lihat kita harusnya tetap bersyukur ya bahwa kereta api Argo Semeru itu miringnya ke kiri gitu loh. Kalau itu dia miring ke kanan di saat Argo Willis melaju dalam kecepatan yang memang sudah mereka berhasil, Argo Willis berhasil melakukan pengereman. Tapi seperti kita ketahui kereta api kan tidak bisa direm dalam waktu yang cepat ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan pembelajaran yang cukup penting. Karena apa? 36 tahun yang lalu Leo, tanggal 19 Oktober tahun 87, itu telah terjadi sebuah kecelakaan tragedi. Kereta api yang memakan ratusan jiwa di Jakarta, di tragedi Bintaro. Jadi ini sebuah momentum yang sangat berharga untuk kita mengontrol dengan seksama apa yang ada di industri perkereta api yang kita. Sebagai orang Indonesia yang percaya Tuhan, religius, kita bersyukur bahwa peristua kemarin untungnya. Tidak mengambil korban jiwa ya? Bejonya tidak ada korban jiwa. Tapi masalahnya adalah Mas Arief, apakah kemudian sistem transportasi massal bisa mengandalkan kepada bejonya itu? Kita akan bahas ini. Sangat tidak bisa betulnya. Dan lumisan nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 18 Oktober 2023, jaminan keselamatan transportasi massal. Jaminan keselamatan transportasi massal. Kita patut bersyukur kecelakaan yang melibatkan dua kereta api di stasiun Kalimenur, kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, DIY kemarin, tidak menyebabkan korban jiwa. Hingga kemarin petang, kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Willis dan kereta api Argo Semeru dilaporkan menyebabkan 20 korban doka. Meski begitu, harus disadari jika petaka mengerikan sangat tipis terhindarkan. Sebagai mana terlihat dari video yang beredar luas, beruntung badan kereta KA Argo Semeru jurusan Bandung-Gubeng, Surabaya dari arah Yogyakarta yang anjlok tidak benar-benar masuk ke lintasan KA Argo Willis jurusan Gambir, Surabaya. Dengan begitu, KA Argo Willis hanya menyerempet KA Argo Semeru yang masih dalam proses evakuasi penumpang. Petaka mengerikan yang beruntung terhindarkan itu harus menjadi pelajaran serius. Investigasi menyeluruh harus dilakukan dan diumumkan ke publik. Hal itu bukan saja menyangkut penyebab anjlok, melainkan juga penyebab terus berlanjutnya perjalanan KA Argo Willis hingga insiden serempetan terjadi. Mengacu pada video, di mana sebagian penumpang KA Argo Semeru telah menepi di sisi jalur, maka terkesan telah terdapat waktu pula untuk berlangsungnya sistem komunikasi peringatan bahaya. Sebab itu menjadi pertanyaan besar mengenai kemungkinan kegagalan komunikasi itu sehingga perjalanan KA Argo Willis terus berlanjut hingga ke lokasi anjlok. Akan menjadi pertanyaan lebih besar lagi jika justru sistem komunikasi itu tidak ada. Memang, sejak 2016 jumlah kecelakaan kereta telah turun drastis. Dari 73 kecelakaan pada 2015 menjadi kisaran belasan kecelakaan per tahun hingga 2022. Sementara untuk jumlah korban meninggal sejak 2018-2022 tercatat nihil. Statistik kecelakaan kereta ini mengecualikan kecelakaan dengan moda transportasi lain. Meski begitu, insiden anjlokan terus mendominasi kecelakaan kereta. Anjlok dapat disebabkan sejumlah hal diantaranya kerusakan, keanehan rel, dan komponennya kerusakan roda, penggunaan rel atau roda yang berlebihan, kecepatan kereta yang berlebihan, kesalahan sinyal, hingga pengereman mendadak. Keanehan rel berupa tergerusnya bantalan batu termasuk hal yang sering terjadi. Kondisi ini pula yang dinyatakan polisi menjadi penyebab anjloknya KA Argo Smeru. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perawatan pengecekan rel yang dilakukan PT KAI. Hal ini tidak dapat dianggap sepelek karena sistem perawatan pengecekan adalah hal pertama untuk mencegah kecelakaan. Lebih luas lagi, PT KAI harus menyadari jika kasus ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat kejaminan. Keselamatan di perjalanan kereta-kereta yang lainnya. Berikut kereta cepat. Jika dalam perjalanan kereta biasa saja jaminan keselamatan masih diragukan, bagaimana jaminan keselamatan di kereta cepat yang lebih beresiko? Hal itu tentu ironi. Ketika kereta justru sedang didorong menjadi moda andalan, PT KAI mendegradasi kepercayaan publik dengan kecelakaan yang masih terjadi. Benar bahwa jaminan keselamatan perjalanan kereta api bukan hanya bergantung pada PT KAI. Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengujian Perkereta Apian juga bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan itu. Balai Pengujian Perkereta Apian bukan saja bertugas menguji sistem sarana dan prasarana, melainkan hingga SDM perkereta apian. Maka kita sama-sama menuntut PT KAI dan Balai Pengujian Perkereta Apian untuk meningkatkan kinerjanya, demi terjaminnya keselamatan dalam perjalanan kereta. Selain itu, seiring dengan pembangunan transportasi masal berbasis rail modern dan super cepat, seperti Lintas Rail Terpadu, Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi atau LRT Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, jaminan keamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi nomor wahid. Nyawa penumpang tak boleh tergadaikan oleh pengabayan pada tata kelola transportasi masal yang baik, yakni akuntabilitas, transparansi, responsif, kewajaran, kesetaraan, dan partisipatif. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapatan terkait editorial pagi ini. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pak Misana, masih bersama kami di editorial Medi Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya juga, saat ini sudah tersambung dari saluran telepon dengan Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Apian dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Aditya Dwi Laksana. Mas Aditya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yuna. Ya, Mas Aditya, kita melihat sebetulnya sekian lama, terutama beberapa waktu belakangan terakhir, PT Kereta Api Indonesia itu sebetulnya, ya kita lihat hampir tidak ada kecelakaan. Dan yang terjadi kemarin di Yogyakarta, akhirnya memunculkan pertanyaan, apakah memang ada penurunan kesiagaan, sehingga kemudian rel atau apapun penyebab kecelakaan itu jadi luput, atau seperti apa kira-kira kalau MTI melihatnya, Mas Aditya? Sepuluh tahun terakhir, itu boleh dibilang hampir atau sangat minim sekali kejadian kecelakaan yang berkereta apian, Mas Yuna, terutama yang terkait dengan kereta api penumpang. Kecelakaan banyak terjadi di perlintasan bidang dengan jalan raya, yang itu sebetulnya lebih kepada kecelakaan lalu lintas, atau karena ada pelanggaran dari kendaraan di jalan. Nah, sehingga kemarin itu mengejutkan sekali, setelah sekian lama, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang walaupun fatalitasnya rendah, tetapi potensi fatalitasnya bisa tinggi, Mas. Karena terjadi juga serempetan dengan kereta api dari arah lawan setelah kereta api Argo Semeru-nya tergelijir. Kalau kita melihat penyebab kecelakaan secara umum kan pasti dari sisi sarana, perang sarana, SDM, manajemen dan faktor cuaca. Kita persempit lagi, kalau kejadiannya tergelincir atau anjlok, berarti bisa jadi ada unsur dari prasarana. Kalau unsur prasarana, apakah karena ada benda asing atau halangan di rel, apakah ada rel yang patah, apakah ada misalnya pemuaian yang sangat ekstrim karena cuaca panas sehingga relnya melengkung, ataukah memang ada kendala yang lain, nah itu yang menurut saya perlu diinvestigasi dulu, karena menurut saya sih memang faktor prasarana yang dominan. Kita masih menunggu tentunya ya nanti penyelidikan ini ya, baik PT KAI ataupun kalau saya pikir juga KNKT itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi harusnya turun dan memastikan. Tapi kalau Anda lihat, sebetulnya ketika, terutama ketika kereta Argo Willis ya, masih berjalan begitu dan hampir menghantam kereta Argo Sumeru yang anjlok, itu memang tidak ada komunikasi yang langsung bisa didengar oleh masinis Argo Willis begitu mas. Bagaimana sih sebetulnya sistem komunikasinya mas? Kalau dari sistem jalurnya itu kan sistem jalur yang blok atau per petak stasiun mas. Ini kejadiannya di antara stasiun Sentolo dengan Wates. Kemudian kereta api ya, kereta api Argo Sumeru kan dari arah Sentolo sebelum sampai stasiun Wates dia anjlok. Nah, masalahnya adalah apakah Argo Willisnya sudah lewat stasiun Wates misalnya begitu. Kalau takin Wates tidak mendapatkan informasi bahwa kereta Argo Sumeru yang sudah anjlok dan berpotensi menghalangi lintasan, maka ketika Argo Willisnya sudah melewati Wates, ya dia tidak mendapatkan informasi apapun. Itu seperti ada tiba-tiba ada batu di jalan, atau ada orang bunuh diri tiba-tiba di depan lokomotif. Ya itu memang tidak bisa terdeteksi karena tidak ada komunikasi lebih awal. Kecuali kalau Argo Willisnya belum melalui stasiun Wates ya, mas. Maksud saya, Mas Aditya, antar kereta apalagi yang bisa berpapasan seperti dua kereta ini, itu tidak ada sistem komunikasi yang bisa saling berbicara, bisa saling mendengar? Sistem komunikasi hanya antara masinis dengan pusat kendali operasi. Kalau wilayahnya daerah operasi 6 Jogja, berarti pusat kendali operasi 6 Jogja. Dan antara stasiun dengan pusat kendali operasi, mas. Sehingga kalau waktunya cukup... Pusat kendali operasi itu kan harusnya sudah tahu ada kereta Anjlok, sudah menyampaikan kepada kereta-kereta lain begitu, mas. Nah itu tidak dilakukan. Kalau waktunya cukup, masinis kereta api Argos Meru yang Anjlok, akan menginfokan kepada pusat kendali operasi bahwa keretanya Anjlok, mas. Itu sudah dilakukan, mas. Nah, kemudian pusat kendali operasi baru melakukan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika lokomotifnya juga Anjlok ada gangguan terhadap sistem komunikasinya, mas. Pertama itu. Kedua, apakah masinisnya cukup siaga dan sehat untuk kemudian melaporkan, karena kan sudah Anjlok ya, mas terkelintir dengan cepat dan tinggi. Kalau saya pikirkan, tadinya mas Aditya, katakanlah sistem telekomunikasi di keretanya jadi rusak karena Anjlok, kan ada handphone ya harusnya ya, bisa dong langsung menelpon begitu kan masinisnya ya. Iya, setelahnya masinis memang tidak diperkenalkan menggunakan handphone selama perjalanan sih, mas. Kecuali yang memang dalam kondisi yang sangat darurat. Oh, meskipun dalam kondisi yang memang kecelakaan seperti ini kan ada diskresi kan, mas. Iya, kecuali dalam kondisi yang memang sangat darurat, itu baru diperkenalkan. Cuman ya sekali lagi, faktor waktunya, nah kalau menurut saya sih lebih kepada satu-satu dulu ya, mas. Apakah ada teknologi untuk mencegah si Argos Meru-nya itu Anjlok? Itu dulu mas betulnya poinnya. Yang kedua, seberapa jauh pengawasan dan pemantauan jalurnya sudah dilakukan oleh insentif secara KAI. Seberapa jauh pemeliharaan prasaranannya sudah dilakukan secara insentif intensif dengan dukungan dari biaya dari pemerintah. Itu kan faktor yang saya perlu dielaborasi dulu. Mas Aditya, ini kan memang kecelakaan yang kita prihatin, tapi kita masih bisa bersyukur juga karena tidak ada korban jiwa ya, tidak ada yang fatal. Tapi apakah ini kemudian kita bisa tidak seriusi sekali hanya karena tidak ada korban jiwa atau korban fatal? Atau memang ini harus segera diseriusi? Lalu yang kedua, yang harus segera memastikan keamanan kereta api di seluruh operasinya di Indonesia, itu PT KAI saja cukup? Atau Kementerian Perhubungan? Atau KNKT? Atau siapa ini, mas? Oke, satu-satu. Fatalitasnya memang rendah, tapi seperti saya bilang tadi, potensi fatalitasnya bisa tinggi, mas. Ya, besar. Ketika kalau jalurnya, ketika anjloknya itu melintang menutupi jalur berlawanan parah, mas. Kalau sudah seperti itu, fatalitasnya akan tinggi. Jadi saya tidak bisa bilang karena ini tidak ada korban jiwa, hanya korban luka ringan, maka tidak perlu diseriusi. Tidak-tidak seperti itu, mas. Karena potensinya bisa seperti di India setahun yang lalu, mas. Ya, ya. Di mana tanda dari berlawanan ketika melintang, korban jiwanya besar. Nah, kedua adalah, ini tunggu investigasi dari KNKT untuk merekomendasikan, untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaannya apa, baru merekomendasikan. Nah, itu KNKT tugasnya di situ. KNKT lebih kepada faktor dari sisi pemeliharaan prasarana, tetapi tetap dengan dukungan dari, karena prasarana setelahnya kewajiban dari pemerintah, mas. Bukan dari KNKT. Kalau sarana memang dari KNKT. Prasarana dari pemerintah, biaya IMO-nya, infrastructure and maintenance operation-nya juga dari pemerintah. Cuma pemerintah mendelegasikan kepada KAI untuk melakukan perbaikan dan pengoperasian prasarana dengan dukungan dana dari pemerintah. Sehingga kalau ditanya tanggung jawab siapa, itu tanggung jawab bareng-bareng ya, mas. Ya, tapi kan ada komandannya ya. Komandannya harusnya ada, begitu kan, mas Aditya? Ya, itu tetap kalau sudah menyakut prasarana diranahnya Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Baik, kita tunggu berarti hasil investigasi seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana Kementerian Perhubungan dan segenap stakeholders memastikan tidak akan ada lagi kecelakaan kereta seperti ini. Untuk saat ini, terima kasih. Ini yang paling penting, yang paling penting rekomendasinya dijalankan, mas. Setelah nanti, supaya nanti mencegah kecelakaan yang sama per ulang. Ya, tentunya itu. Baik, terima kasih Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkereta Apian MTI, Aditya Dwi Laksana. Sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, mas Aditya. Pertanyaan besarnya itu, Mas Arief. Ketika sudah ada kecelakaan, sedang diinvestigasi, kita ingin tahu apa hasilnya. Satu. Yang kedua, apakah kemudian rekomendasi perbaikan itu benar-benar bisa dipastikan? Karena seperti di dalam editorial, apalagi saat ini kita sudah punya kereta-kereta yang lebih cepat. Itu kan lebih mengerikan lagi kalau amit-amit ya, ada kecelakaan serupa terjadi. Bagaimana, Mas Arief? Ya, seperti yang tadi dibahas, bahwa ini merupakan sebuah momentum untuk pada akhirnya kita melakukan audit terhadap seluruh hal yang terkait dengan keselamatan. Untuk kita mendapatkan sebuah jaminan ya, bahwa audit, pelaksanaan dari apa yang menjadi rekomendasi audit tersebut, itu menjadi hal yang diterapkan dalam governance mereka hari-hari. Sehingga hal-hal yang pada akhirnya tidak kita inginkan, karena kita sudah memiliki teknologi yang jauh lebih advance dan memiliki potensi yang jauh lebih fatal. Kalau misalnya terjadi kesembronoan atau kecerobohan dalam hal maintenance, itu bisa dihindari. Dan saya tidak melihat apapun, kecuali kita harus mengurut ulang lagi, kita melihat ke belakang lagi apa yang pada akhirnya menjadi risiko, di situ kita benahi secara serius, dan proses maintenance ini menjadi salah satu hal yang bukan masalah sepele. Untuk kita lihat bahwa sekarang fatalitinya rendah, kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja, tidak mungkin, bukan tidak mungkin akan menjadi suatu insiden dengan fatalit yang sangat tinggi. Kalau kita lihat, ini kan dugaan kuatnya adalah karena tadi yang Mas Ari sudah sempat sebut ya, bantalan rel kereta yang dari batu itu menipis atau tergerus. Itu kan akhirnya pertanyaannya adalah apakah memang sistem pemantauan perawatannya itu dilaksanakan? Lalu yang kedua yang lebih mengerikan lagi, ini sudah mulai beredar nih, jangan-jangan kekurangan anggaran untuk memastikan pemeliharaan atau kepastian keamanan jadi agak terlewat dan akhirnya kejadian seperti ini. Bagaimana Mas Ari? Kalau kita melihat bagaimana PT KAI memanage bukunya, saya pikir situasi yang tadi Leo bilang itu suatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena mulai sekarang kita seharusnya sudah bisa menerapkan berbagai macam teknologi untuk bisa melihat kelaikan dari infrastruktur penunjang maupun yang utama dari industri perkereta api. Termasuk keamanan rel kereta api yang ratusan atau bahkan ribuan kilometer ini? Karena sekarang kita lihat ya, keamanan berkereta api itu sebenarnya bukan hanya dari PT KAI saja. Perilaku para penduduk atau orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya juga amat menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Karena kita tahu pada tahun 90-an atau awal 2000-an, kita sering sekali mendengar adanya insiden di mana penduduk itu melempar batu dari sebuah kereta yang sedang melaju sangat kencang. Dan itu sangat fatal. Nah sekarang kondisi-kondisi itu sudah sangat minim atau bahkan kita tidak pernah dengar itu lagi terjadi. Sehingga kita melihat bahwa PT KAI sudah bisa memanage atau mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat sekitar untuk bisa hidup bersama industri tersebut. Dan kali ini situasi ini harus dipertambah lagi atau ditambah lagi dengan peningkatan teknologi yang digunakan. Kalau misalnya sekarang untuk memeriksa bantalan rel itu mungkin masih manual, dengan penglihatan, dengan alat-alat yang tidak seberapa canggih. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa secara kasat mata terlihat. Misalnya bantalan rel sudah terjurus seperti apa, ini harus bisa dideteksi secara menyeluruh, secara lebih sensitif dengan kebajuan teknologi. Kita melihat bahwa tadi ya yang saya terus bilang kan kita kan awam ya Mas Arief ya. Yang tadinya saya kira bahwa ini mungkin karena kebanyakan nonton film gitu ya. Di setiap gerbong lokomotif masinis itu punya radio atau apapun yang bisa saling berbicara dengan bukan hanya ke stasiun. Tapi juga antara yang terutama yang berpapasan seperti ini. Yang saya menjadi aneh sekali ketika Argo Semeru sudah anjlok, kok itu tidak langsung diinformasikan kepada kereta-kereta sekitar dan ini kan berpapasan kan walaupun relnya masing-masing. Kok tidak sempat diberitahu itu saya susah memahaminya bagaimana? Sama, saya pun memiliki pertahanan yang sama ya Leo. Salah satu hal yang mungkin dalam hal ini mungkin ya bisa menjadi salah satu hal untuk kita bahas di waktu yang mendatang adalah headway dari jarak antara satu kereta dan kereta yang lain. Dalam situasi ini mungkin yang bisa kita dapati adalah antara Willis dan Semeru ini sangat dekat. Sehingga dalam situasi yang normal ini tidak akan pernah terjadi apapun karena relnya berbeda, tujuh arahnya juga berbeda. Tetapi ini kita sekali lagi melihat bahwa kita masih sangat-sangat beruntung bahwa kemiringan dari Semeru itu tidak masuk ke dalam wilayahnya Willis. Meskipun serempetan itu terjadi, tapi itu bukan kolision yang head to head gitu ya. Maksud saya Mas Arya, kita lihat kan sedang ditayangkan juga berbagai video amatir, itu kan penumpang dari Argo Semerunya sudah sempat turun. Ya, atau yang dilihat yang merekam itu sebenarnya penduduk. Kita bisa lihat. Bisa juga, tapi maksudnya penumpang dari yang kereta yang anjlok ini sudah turun, berarti kan ada waktu cukup sebetulnya untuk turun. Kok tidak bisa juga, tidak cukup juga untuk memberitahu informasinya ke kereta api Argo Willis yang sedang lewat untuk, hey berhenti dulu atau yang lain begitu lho. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya sih sebetulnya. Itu kalau misalnya kita punya waktu yang cukup ya, antara jaraknya cukup. Tapi kalau jarak hitungan menit, saya pikir inilah yang terjadi. Tidak sempat untuk bisa... Atau shock. Tidak sempat atau tidak melaksanakan SOP. Saya pikir kalau ini, ini merupakan sebuah insiden di mana antar kereta ini jaraknya sangat dekat. Dalam situasi yang normal, tidak akan ada pasalah. Tetapi kita masih melihat bahwa, apa, badan dari Semeru ini tidak masuk ke wilayahnya Willis. Dan kalau sampai masuk kan luar biasa fatal. Itu head on the collision, itu bisa lebih fatal lagi. Pertanyaan besar ini menjadi semakin besar juga Mas Arief, karena kejadiannya terjadi di siang hari. Tadinya saya mengira begitu tahu kejadian ini, ini malam hari, ternyata siang hari. Lalu yang kedua, cuaca juga tidak hujan, sangat cerah. Nah, artinya kan faktor-faktor cuaca tadi seperti kata Mas Aditya, bisa dikesampingkan sebetulnya. Nah, apakah kemudian pertanyaannya, masalahnya hanya di bantalan rel? Atau di masinisnya juga yang memang kurang kewaspadaan, mungkin kurang sehat, atau kurang gaji, begitu? Takutnya kan begitu nih Mas Arief. Ini yang harus kemudian dijawab. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kita bisa menunggu saja, atau kita bisa mendesakkan supaya penyelidikan ini bisa disegerakan? Seperti hal yang biasa kita dapati, laporan KNKT itu biasanya dipublish. Dan dari laporan tersebutlah kita banyak sekali belajar. Dan publik pada akhirnya sangat-sangat berperan untuk memberikan masukan, atau bahkan sikap mereka dalam hal mengkritik, atau memberikan kredit, atau pujian terhadap sebuah layanan itu, layanan publik, itu biasa sangat-sangat dominan untuk diperhatikan. Nah, untuk dalam PT KAI ini, di mana servis mereka kita bisa anggap sangat baik dalam 10 tahun terakhir, ini merupakan salah satu hal yang tidak muluk-muluk agar kita mintakan kepada mereka untuk dijadikan sebuah momentum, agar mereka menerapkan teknologi yang jauh lebih sensitif, lebih bisa menyeluruh, bisa lebih mendeteksi berbagai macam kekurangan, agar keselamatan dari penumpang mereka bisa diprioritaskan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memastikan perbaikan ini benar-benar terjadi, Mas Arief. Karena konon katanya ada stigma, orang Indonesia jago, mampu membuat, tapi sangat buruk dalam memelihara. Tapi kita harus jadadah dulu dan menurut saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Deni. Pak Deni, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Deni. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Langsung ya, Pak? Dari situ, Pak. Langsung. Jadi tugasnya KNA. Sekarang yang saya pertanyakan, kemana KNKT ini? Oh. Karena tugasnya di sini tuh bukannya KAI yang menjawab bahwa ini terjadi kecelakaan. Bukan. Kita tidak tahu bahwa itu sabotase atau kecelakaan atau kecerobohan. Yang menjawab itu semua adalah KNKT. KNKT. Makanya di Indonesia ini, hanya KNKT yang boleh menjawab. Kalau ada kecelakaan, transportasi ya? Betul. Nah, inilah yang harus diterapkan. Saya yang menyesalkan, kemana KNKT? Karena sekarang tempat kejadian sudah di-cleaning. Berarti bukti-bukti kecelakaan ini mana? Nah, ini yang harus diterapkan. Oke, oke. Iya, jadi yang menjawab itu harus KNKT. Karena ini sudah ada kecelakaan yang sifatnya terhadap transportasi dan tugasnya KNKT-nya di sini. Nah, saya yang anehnya, kenapa KNKT tidak ada? Tidak. Jadi tidak boleh. Yang menjawab itu tidak boleh. Mungkin sedang bergerak, Pak, menuju lokasi, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. KNKT itu pasti perlu waktu. Tuh, investigasi itu, Pak, biasanya areanya di-close, dikasih banner dulu, sudah gitu, dikumpulkan data-data. Ini sekarang kalau sudah dibersihin, data-datanya hilang. Jadi saya lihat di sini tidak ada KNKT, dan ini ada kesalahan. Baik, kalau begitu, Pak Denny, apakah kita bisa yakin bahwa kita akan tahu persis penyebab kecelakaan ini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana memperbaiki kekurangan yang ditemukan itu? Atau jangan-jangan ini lolos begitu saja? Kalau saya lihat, ini penghilangan barang bukti. Waduh, serius, Pak? Ada satu prosedur kesalahan. Karena yang namanya kecelakaan, itu tidak bisa di-cleaning langsung. Harus di-investigasi. Dan kita ada badan khusus untuk investigasi. Nah, sekarang saya kembali lagi. KNKT ke mana? KNKT-nya ke mana, ya? K.I. itu tidak ada tugasnya di sini. Dia hanya memberikan data-data. Jadi kesimpulan sekarang itu non-ten. Jadi menurut saya yang berhak untuk mengeluarkan hasil analisa. Penjelasan, ya. Baik, kita tunggu mungkin setelah ini. Jangan-jangan setelah Pak Denny mengatakan ini, langsung muncul Pak KNKT-nya. Semoga ya. Harus, Pak. Baik, terima kasih. Indonesia ini kalau korbannya sekarang kebetulan hanya ruka ringan, ya. Ya, ini. Tapi kalau sudah berat bagaimana, Pak? Terus ke depannya kalau kita seperti begini, buat apa kita ada KNKT? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat baik, mungkin nanti setelah ini KNKT akan menjawab. Baik. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih, Pak Denny. Kan KNKT jawab, dan kalau tidak dijawab berarti hukum yang bicara. Oke. Terima kasih, Pak Denny di Bandung, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Denny ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu? Pendapat Ibu? Silahkan, Bu. Kalau saya, ya, kan setiap jasa kejadian itu selalu dicari siapa yang salah. Jadi, kita punya sifat ini. Ya, jadi, dalam setiap peristiwa itu jangan kita cari siapa yang salah. Tapi kita cari apa penyebabnya dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, karena ini adalah kebersamaan, ya. Jadi, banyak faktor yang bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi, jalan keluarnya adalah apa-apa yang perlu diperbaiki. Apakah dari personalnya, atau dari peninjannya dan sebagainya. Oke. Dan, setiap operasi itu kan biasanya didahului oleh pemirsa lengkap. Baik yang persendirinya, maupun dengan ender-enderinya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu juga ini. Karena biasa, ada yang biasa terlupakan, ya. Sehingga adalah, ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Jadi, kuncinya tadi ini, saya harapkan jangan cari siapa yang salah. Tetapi, cari cara terbaik, bagaimana cara meningkatkan. Sehingga kerugian atau kecelakaan itu bisa ditinggalkan. Saya hanya terima kasih. Terima kasih, Ibu Lia, di Makassar, Selawesi Selatan. Di belakang Ibu Lia, ada Ibu Ong Mehwa di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ibu Ong, pendapat Ibu? Silahkan, Bu. Iya. Jadi, kecelakaan itu, Bang Leo. Tidak ada satu manusia yang akan tahu. Ini semua adalah kandak Allah. Alhamdulillah, Sameru kan hanya tergelincir, lalu dirempet sama Argo Willis. Sehingga korban merinding, saya, Bang Leo. Seandainya itu melintang, alangkebanyak korban ini. PT KI itu harusnya mengecek, Bang. Ini, rel ini layak nggak? Atau ada masalah? Nah, kemana, Bang Leo? Mohon maaf ya, saya bukan mencaci. Saya sendiri kenang naik kereta api, Bang. Karena itu gampang dan cepat. Ini adalah model orang kecil, Bang. Baik orang miskin, orang mampu. Kendaraan itu kita pakai, Bang. Nah, tetapi, rel ini sampai anjlok, ya Bang. Sampai pantalan itu sudah tidak pada posisinya otomatis, Bang Leo. Kereta api itu kan cepat banget. Baik. Lebih, lebih-lebih nanti kalau kereta api yang, kereta cepat, Bandung, Jakarta. Aduh, bagaimana? Saya tidak terbayang loh, Bang Leo. Nah, untuk itu ya betul, kita tidak usah menyalahkan ciri sana. Yang penting, PT KI itu mengecek, rel ini berapa bulan sekali, maintenance-nya bagaimana. Jangan yang dipikirkan ruginya atau untungnya. Nah, saat inilah, Bang. Kita tuh jangan sampai proyek ini, lalu disunat, lalu politik, timbul di mana-mana. Itu sangat menyedihkan. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Om Ehwa di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau kita melihat, tadi pertanyaan Pak Dian nih, Mas Arief. KNKT-nya kemana? Memang belum datang atau bagaimana ya? Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa KNKT itu tidak ada ya. Karena beberapa laporan belum kita dengar gitu ya. Salah satu hal yang itu kita harus konfirmasi adalah kehadiran mereka. Namun salah satu hal yang memang harus kita garis bawahi adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Dan ini merupakan salah satu pembelajaran yang harus kita sikapi dengan amat sangat serius. Karena makin lama atau makin ke sini kita memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan risikonya juga makin lama makin besar apabila kecerobohan itu menjadi salah satu elemen yang tetap kita pertahankan. Jadi bagaimana sekarang kita belajar, lalu kita menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk bisa melakukan sensor terhadap infrastruktur yang sudah mulai melemah atau terdegradasi, itu merupakan salah satu hal yang harus. Baik. Kita harus sudah dahulu, Mas Arief, dan Pemisah Tetap Bersama Kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, pertanyaan besar kita adalah bagaimana memastikan penyebab kecelakaan ini diketahui dengan jelas. Memang kita tidak mau menyalahkan siapapun, tapi kan kita harus memperbaiki keadaan. Dan KNKT harus menyampaikan, lalu kemudian yang lebih pasti lagi, jaminan keamanan kereta api berikutnya. Bagaimana, Mas? Betul, Leo. Bahwa ini harus menjadi salah satu materi pembelajaran yang sangat berharga, itu harus. Namun kejelasan dari situasi dan siapa yang pada akhirnya menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab, itu juga harus didisklose segera mungkin. Oleh karena itu KNKT harus bisa muncul segera, kalau misalnya sekarang mereka memang belum secara PR-ing, belum tidak kalah singgap dengan netizen, mereka harus segera bisa memberikan penjelasan kepada publik tentang hal-hal awal apa yang pada dasarnya mereka identifikasi. Namun yang paling utama adalah bagaimana sekarang pembendahan demi pembendahan identifikasi dan bagaimana jalan keluarnya itu ditemukan oleh PT KAI dan pemerintah agar moda transportasi darat, khususnya kereta api ini, masih akan tetap menjadi moda transportasi yang aman, nyaman, murah, dan apa namanya ya, convenient gitu. Karena biasanya orang tiba itu dari pusat kota ke pusat kota. Kalau kita naik pesawat udara, itu security-nya, perjalanan ke airport, butuh waktu yang jauh lebih panjang. Sehingga moda transportasi khususnya kereta api ini harus tetap menjadi moda transportasi yang aman-nyaman, baik faktanya dan imejanya. Kita akan tunggu itu dari KNKT, lalu jaminan keamanan berikutnya, apakah kita akan menunggu itu dari PT KAI saja? Atau memang kita perlu juga mendapat kepastian lebih lagi, katakanlah dari Kementerian Perhubungan, mas? Karena kan yang bertanggung jawab atas real segala macam, itu bukan PT KAI-nya. Bagaimana, mas? Kepastian itu seharusnya tidak bisa dibuktikan dalam sebuah milestone ya. Kepastian itu hanya bisa kita dapati bahwa dalam kurun waktu tertentu tidak ada kecelakaan. Itu adalah kepastian. Dan salah satu hal yang kita ingin dapati adalah mereka bisa sekedar berkoordinasi, karena stakeholder-nya juga bukan hanya satu PT KAI saja. Ada pemerintah, ada pemerintah daerah juga yang pada akhirnya harus berpartisipasi. Dan mungkin ada badan-badan lain, misalnya BMKG atau BRIN yang pada akhirnya bisa memberikan rekomendasi. Karena Kulon Progo ini kan merupakan salah satu titik di mana pergeseran tektoniknya cukup aktif ya. Tanahnya bergeser? Ya, dan ini merupakan salah satu materi yang mungkin bisa dikontribusikan kepada bagaimana kita menemukan solusi buat masalah perketapian bukan saja di Wattes, Kulon Progo, tetapi di tempat-tempat lain juga. Kita harap memang kepastian atau komunikasi ini segera dilakukan. Karena kalau tidak, orang Indonesia kan Kulon katanya suka konspirasi ya mas ya. Jangan sampai bermunculan hoax seputar kecelakaan ini. Apalagi mau pemilu ya. Itu dia. Kita harapkan bahwa transportasi masal, khususnya kereta api, bisa dipastikan atau dijamin selamat. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, Leo. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa benar bahwa jaminan keselamatan perjalanan kereta api bukan hanya tergantung atau bergantung pada PT Kereta Api. Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengujian Perkereta Apian juga bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan itu. Seiring dengan pembangunan transportasi masal berbasis real modern dan super cepat seperti LRT, Jabo, Debek, dan Kereta Cepat, Jakarta, Bandung, jaminan keamanan penumpang harus menjadi nomor satu. Nyawa penumpang tidak boleh tergadaikan oleh pengabayan tata kelola transportasi masal yang baik. Kita tunggu, KNKT akan memberikan informasi seperti apa. Dan saya Leonor Hamusir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.